makanya saya kadang teman-teman saya kasih masukan seperti itu karena apa? karena itu juga ilmu yang saya dapat dengan tekanan seperti itu ada dua versi anda benci kepada saya atau anda melakukan itu dan anda menuhi hasilnya ya jadi itu dua versi dan itu bagi saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ketemu lagi dengan Nenawi kali ini saya mau membahas tentang makanan terbaik untuk tenak berkutut ya tentunya disini sekali lagi saya cerita pengalaman saya ya cerita pengalaman saya bukan sekedar teori ataupun belum saya praktekan jelas saya sudah saya praktekan terlaknya bisa lancar seperti saya untuk sampai saat ini bagaimana oke yang baru nonton channel Hanawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload oke yang pertama yang pertama yang harus anda lakukan pemberian makanan itu satu milet putih jadi pakai milet yang terbaik milet yang bagus itu ya milet yang mahal harganya jadi milet putih nah maaf ya suaranya agak serak yang pertama milet putih yang kedua pura ayam nah kalau saya sendiri pakai sambutan empon-empon lagi sekali lagi empon-empon ini adalah jamu ya bukan makanan ini sebang saya isinya kunir temulawak dan lain-lain intinya jamu untuk berkutut saya supaya daya tahan tubuhnya bisa kuat tetapi untuk makanan cukup pura ayam dan milet nah cara ngasihnya bagaimana nanti saya kasih semuanya biar enggak salah teman-teman ngasihnya kasih wadah sendiri-sendiri ya jadi pura ayam di wadah satu milet di wadah satunya kenapa enggak dicampur kalau dicampur cepat ulat ada ulatnya ini sangat berbahaya namanya ulat dipakan itu juga akan menyebabkan beberapa penyakit yang salah satunya adalah serak tenggorokannya peradangan dan lain-lain intinya sekali lagi makanan dipisah nah untuk pura ayamnya teman-teman ini pokoknya anda beli pura ayam pertumbuhan pedaging jangan pura ayam petelur kenapa kok ini kan untuk petelur masan kenapa enggak dibelikan pura untuk petelur sepengalaman saya kalau diberi makanan pura ayam petelur ini efeknya akan signifikan efeknya akan luar biasa biarinya akan memuncak dan akan terjadi overbidai yang mungkin tidak akan terkontrol karena segi makanan tadi apakah pernah dipaksikan mas pernah ya jadi bahkan mas lucok saya lucok BF itu sepupu saya itu pernah pakai sentrat konsentrat buat peteluran bagus sekali ya bagus baik tapi efek kebelakangnya itu kurang bagus efek jangka panjangnya kurang bagus ya jadi untuk teman-teman sekali lagi apa yang saya sampaikan disini adalah yang menurut saya terbaik gak dipakai yang monggong anda mungkin untuk saat ini berada di channel youtube saya itu bagi saya sebagai peternak sangatlah Alhamdulillah karena apa saya dulu bisa membuat channel seperti ini melalui penelitian yang luar biasa sekolahnya pun juga wira-wiri ngetekni duit menghabiskan uang kenapa channel ini saya buat supaya teman-teman itu lebih mudah dalam menganalisa peternakannya dalam belajar peternak perkutut cukup saya lah yang mengalami belajar peternak yang sangat luar biasa ekstrim dalam segi pembelajaran biaya dan lain-lain karena saya belajar peternaknya otodidak ke peternak satu dan lainnya mentor saya tetap di SWA cuma mentor saya itu luar biasa nyuruh saya itu lari kesana kesini mencari ilmu jadi ilmunya gak semata-mata dengan perkataan tapi dia suruh praktek langsung hasilnya gimana kalau ngolah Dewi ya ketika ada perkutut bermasalah saya tanyakan ke dia jawabnya apa jawabnya itu kutut kamu kamu yang tahu persis nah makanya saya kadang teman-teman saya kasih masukan seperti itu karena apa karena itu juga ilmu yang saya dapat dengan tekanan seperti itu ada dua versi anda benci kepada saya atau anda melakukan itu dan anda menuhi hasilnya ya jadi itu dua versi dan itu bagi saya sah-sah saja dilakukan monggo gak ya monggo karena itu ya versi versi saya cara saya mendapat ilmu dan saya tulangkan ke anda oke jadi makanan untuk purayamnya sekali lagi purayam pertumbuhan pedaging jangan purayam petelur kalau petelur efeknya kurang bagus untuk jangka panjang oke yang kedua miletnya milet putih milet putih itu banyak mereknya pokoknya kalau ke penjual makanan anda ngomong beli milet putih milet yang bagus untuk tenang selain dua makanan ini teman-teman saya jarang sekali bahkan sampai saat ini gak pakai dulu mungkin pernah saya coba-coba pakai ketan hitam dan lain-lain cuma menurut saya inilah yang terbaik yang saya sampaikan ke anda ya semoga bermanfaat salam mengikuti sampai patut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara nilat hilang ha 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 ha